Hai teman-teman perkenalkan nama saya Livia Nindayuniva dari kelas 9G Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bahaya zat adiktif Simak video ini sampai habis ya Jadi, apa sih zat adiktif itu? Zat adiktif adalah zat yang apabila dikonsumsi oleh seseorang dapat menyebabkan ketagihan atau adiksi Salah satu jenis zat adiktif adalah narkoba Narkoba singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang Narkotika Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan Contohnya, yang pertama, marijuana atau ganja Kedua, kokain Ketiga, heroin atau putau Keempat, morfin Kelima, metadon Dan yang terakhir, petidin Psikotropika Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis Bukan narkotika Yang berhasil psikoatif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat Yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku Contohnya, pertama, abad tidur Kedua, ekstasi Ketiga, amfetamin Keempat, metamfetamin Kelima, venciclidin Keenam, litalin Efek samping Nah, kalau berdasarkan efek yang ditimbulkan Narkoba itu ada tiga kelompok Yang pertama, halusinogen Kedua, stimulan Ketiga, depresan Halusinogen, yaitu narkoba yang dapat menyebabkan seseorang mengalami halusinasi Melihat sesuatu hal atau benda yang sebenarnya tidak ada atau tidak nyata Contohnya, ganja, kokain, dan LSD Stimulan, yaitu narkoba yang dapat mengakibatkan efek kerja organ tubuh Seperti jantung dan otak Lebih cepat dari biasanya Contohnya, ekstasi Depresan, yaitu narkoba yang menekan sistem saraf pusat Dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh Sehingga pemakai merasa tenang bahkan tertidur dan tidak setarkan diri Contohnya, butau, morfin, dan heroin Nah, sekian penjelasan zat adiktif dari saya Terima kasih